Annyeonghaseyo, kalian udah nonton belum nih edisi khusus Hari Special Day? Dan tokoh vilain di edisi ini adalah Bloody Mary. Makhluk ini pada awalnya adalah seorang wanita cantik guys. Nah, makhluk ini menanyai Hari apakah dia ingin melihat masa depannya. Nah, di edisi khusus ini ada dua pilihan, yaitu periksa sekali atau jangan. Saat kita mengarahkan Hari untuk memilih pilihan jangan, makhluk ini gak bisa nangkap guys. Dan endingnya pun berlangsung cepat. Tapi jika Hari memilih untuk memeriksanya, Bloody Mary ini menangkapnya guys. Dan episodenya jadi lebih panjang, dia sampai ditolongin Kang Lim ya. Bloody Mary itu sebenarnya apa sih? Oke, mari kita bahas. Bloody Mary adalah roh atau hantu yang bisa mengungkap masa depan. Cara memanggilnya adalah berdiri di depan cermin di ruangan yang gelap, sambil membawa lilin. Nah, Hari pun melakukan hal yang sama, sambil memanggil Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Tiga kali. Nah, saat menatap cermin, mereka bisa melihat calon suami mereka. Tapi, jika yang dilihat adalah tengkora, mereka akan mati sebelum menikah guys. Haha, oke ini cuma cerita rakyat dan kepercayaan dari orang-orang tentu. Jadi, kita sebaiknya jangan percaya dan jangan coba-coba. Oke, cepetan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Mau bahas apa lagi nih?